Misteri menghilangnya seorang membalik tugasan di Adi Reja Kulon, Cilacap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda Khairil Anas TV, channel pencerah dan channel yang berusaha terus menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat Untuk menjadi channel Khairul Nas, Aung Fa'uhum Bin Nas Kembali dari Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di desa Adi Reja Kulon, Kecamatan Adipala Warga LDII dihebohkan dengan menghilangnya seorang yang mereka sebut sebagai membalik tugasan Untuk diketahui, membalik tugasan dalam kelompok kalangan LDII Islam Jemaah Adalah seseorang yang mendapat tugas khusus dari pusat keamiran LDII untuk menjalankan kewajiban menyampaikan risalah keamiran Dikatakan demikian karena memang tugasnya adalah untuk memperkuati jatihat keamiran pusat LDII Islam Jemaah Sepintas, mereka terlihat menyampaikan material Quran maupun himpunan hadis dalam setiap kegiatan-kegiatan pengajian mereka Namun sesungguhnya membalik tugasan itu lebih harus mengedepankan ejatihat Amir Walaupun Al-Quran dan Al-Hadis mengharamkannya Meskipun secara syariat sebuah amalan atau ajaran hukumnya haram Namun ketika Amir memerintahkan, maka Jemaah pengikut Islam Jemaah LDII wajib menjalankannya Dan itulah tugas membalik tugasan menghidup-hidupkan ejatihat itu dengan cara terus-menerus menyampaikannya Itulah sebabnya membalik tugasan ini kadangpula dinamai dengan pelurunya Bapak Imam Beberapa ejatihat keamiran yang wajib untuk terus diingat-ingatkan oleh para membalik tugasan itu antara lain Program lima bab, empat tali keimanan, enam tobiat luhur yang sepintas terkesan sangat baik Namun inti sesungguhnya adalah menancapkan doktrin agar ejatihat sang Amir dapat dijalankan dengan sempurna Karena semuanya telah terekayasa secara baik Beberapa perintah Amir yang bertentangan dengan syariat namun wajib dilaksanakan Bahkan menjadi telah ukur kepahaman jemaah LDII antara lain Kewajiban menyetor persepuluhan atau 10% dari penghasilan bulanan dari setiap jemaah LDII kepada Amir setiap bulan Selanjutnya, kewajiban menyetor hewan kurban ke pusat keamiran satu kambing setiap perwakilan Amir tingkat desa maupun daerah Lalu ada pula kewajiban menyetor 40% zakat dari total zakat fitra yang terkumpul dari masing-masing daerah perwakilan keamiran untuk disetor ke pusat keamiran Dan masih banyak lagi kewajiban lain yang bentuknya berupa penghutan liar atau setoran yang dibungkus dengan istilah infak, sodakoh maupun pembelaan sabidillah yang sesungguhnya bertentangan dengan syariat dan menyalahi sunnah rasulullah Menghilangnya membalik tugasan yang bertugas di kelompok Adi Reja Kulon itu sangat boleh jadi Disebabkan oleh kembaliknya fungsi masjid Betul Mujahid sebagai rumah Allah atau sebagai tempat ibadah untuk seluruh kaum muslimin Bukan lagi sebagai tempat untuk menghidup-hidupkan ejetihat keamiran Islam Jamaah Menancapkan subahat dan melancarkan bitona secara sembunyi-sembunyi beramal Yang bertentangan dengan syariat membesarkan diri dari seluruh kaum muslimin Kabar mengenai hilangnya membalik tugasan di Adi Reja ini disampaikan oleh salah seorang asatis Yang saat ini rutin mengisi kajian di Masjid Betul Mujahid Yakni Ustadz Sanjaya Mengenai membalik tugasan yang berada di sekitar masjid Jadi karena malam Senin itu kan sudah ada pemberitahuan bahwa dipakai untuk kajian Terutama kajian sunnah dari mantan-mantan hijrah Tadi sebelum maghrib ya Sebelum maghrib itu jam Sebenarnya kejadiannya tadi ada saksinya dari Ustadz Wawan yang sudah datang duluan Kebetulan kita datangnya pas sholat sudah dimulai Tetapi dari apa itu Berita yang tadi disampaikan bahwa Ada dua orang salah satunya adalah membalik tugasan yang posisi tempat tinggalnya di sebelah masjid Itu begitu ku lihat kawan-kawan hijrah datang Beliau kedua orang itu langsung pergi ya Gak tahu kemana yang jelas menghindari dari kajian kita Kemudian Apa itu Sebelum Sebegitu mengetahui kita datang dan mendirikan sholat maghrib Beliau langsung Keduanya langsung Langsung meninggalkan tempat Jadi Tidak tahu banyak mereka pergi kemana yang jelas Ya Menghindari lah Apalagi nanti kalau sampai suaranya terdengar Kemudian Ada nasihat-nasihat masalah takdir subhat dan penyimpangan-penyimpangan Islam jamaah Tentunya Istilahnya mereka tidak mau mendengar ya Atau Ya menghindari Mungkin jangan sampai Biar tidak terpengaruh Mungkin begitu Menurut Ustadz Sanjaya Meski betul Menjahit Sejak jumat lalu Telah digunakan oleh kaum muslimin sekitar Untuk melaksanakan sholat secara berjamaah Dan sejak minggu malam Juga telah dilaksanakan kajian rutin Yang dibuka secara umum Untuk masyarakat muslim sekitar masjid Sebagaimana informasi yang diterima dari adi reja kulon Bahwa sebanyak 80 kepala keluarga yang selama 25 tahun berkegiatan di masjid betul mujahid Sambil terus bersembunyi dari kaum muslimin Maka sejak ramadhan lalu Sebanyak 70 kepala keluarga secara serentak Menyatakan diri keluar dari kelompok sempalan penarik pajak persepuluhan itu Dan tersisa 3 kepala keluarga yang masih terus bertahan Di dalam sempalan itu Termasuk seorang membalik tugasan Yang selama ini menempati sebuah kamar Yang disediakan Di samping masjid Mengetahui seluruh pengikut islam jemaah itu Telah hijrah dan masjid telah dipergunakan Sebagai tempat ibadah kaum muslimin Maka membalik tugasan Serta pengikut setia amir ngumpet islam jemaah Yang ada di tempat itu pun Menyingkir dan enggan Ikut beribadah Di masjid betul mujahid Adir Jah Adipala Cilacap Jawa Tengah itu Kita doakan semoga Saudara-saudara kita yang masih terbungkus Doktrin subhat dan amalan bitona islam jemaah itu Dibukakan hatinya dan diberi taufik Serta hidayah oleh Allah Guna menjemput kehidupan yang berokah Di atas titian sunnah Sekian teletian Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!